Halo Sobat Cerdas, bertemu lagi bersama guru ahli, belajar dibimbing oleh ahlinya. Bagaimana teman-teman sama video pembelajaran sebelumnya nih? Mudah banget kan? Pasti sekarang kalian sudah pahamkan gimana cara menyelesaikan matematika? Nah, sekarang kita akan belajar trik muda matematika lagi. Kali ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama yaitu pembagian pecahan desimal. Yang kedua penjumlahan pecahan campuran. Dan yang ketiga pengurangan pecahan campuran. Kita akan bahas satu persatu ya. Simak videonya. Nah, materi pembahasan pertama kita yaitu pembagian pecahan desimal. Dengan soal 0,00045 dibagi 0,03. Untuk pembahasannya yaitu langkah pertama, kita bagikan bilangan bulat yang terdapat pada desimal. Yaitu 45 dibagi 3. Hasilnya adalah 15. Kemudian kalian perhatikan, pada desimal pertama terdapat 5 angka di belakang koma. Lalu pada desimal kedua, terdapat 2 angka di belakang koma. Maka kita kurangi. 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3. Karena hasilnya adalah 3, maka pada jawaban akan terdapat 3 angka di belakang koma. Sehingga hasil pembagiannya menjadi 0,015. Bagaimana? Mudah kan? Kalian pasti sekarang sudah ngerti kan? Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua ya. Yaitu penjumlahan pecahan campuran. Untuk soal penjumlahan pecahan campuran yaitu 2, 1 per 3 ditambah 7, 1 per 3. Untuk pembahasannya, perhatikan pada soal tersebut, pada penjumlahan sudah terdapat penyebut yang sama nih, yaitu 3. Jadi, yang kita hitung di sini hanyalah bilangan bulatnya saja, yaitu 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 9. Sehingga, 2, 1 per 3 ditambah 7, 1 per 3. Hasilnya adalah 9, 1 per 3. Simpel kan? Mudah kan buat kalian pahami? Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir ya. Yaitu pengurangan pecahan campuran. Nah, untuk soal ketiga, yaitu 6, 2 per 5, dikurang 3, 1 per 5. Pada soal tersebut sudah memiliki penyebut yang sama nih, yaitu 5. Jadi, langkah kedua, kita mengurangi bilangan bulat. 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 3. Langkah terakhir, mengurangi pembilang. 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Sehingga, 6, 2 per 5, dikurang 3, 1 per 5. Nah, hasilnya adalah 3, 1 per 5. Bagaimana teman-teman? Mudah kan video kali ini? Kalian bisa mempelajarinya kembali ya di rumah. Buat teman-teman yang masih memiliki kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, kalian bisa belajar di rumah dengan cara menonton video pembelajaran yang terdapat di aplikasi Guru Ahli. Semangat belajar dan sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.